Intro Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Kau indahkan tanah itu Beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya Penuh berisi air betang airnya Allah Kau sediakan gandum bagi mereka Kau mengairi alur bajaknya Kau membasahi gumpalan tanahnya Dan dengan dirus hujan kau pun menggemburkan tanahnya Kau berkati semua tumbuhannya Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah puji-pujian di Sion Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Kau mahkotai tahun dengan kebaikan Jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak Tanah gurun pun menitip bukit bersorak-sorai Padam rumput berpakaikan kongling domba Lemba-lemba semua subur bersalibutkan gandum Semuanya bersorak dan bergadu Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah puji-pujian di Sion Kepadamulah puji-pujian di Sion Kepadamulah puji-pujian di Sion Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang modern Kepadamulah orang membayar nazar Bagimulah puji-pujian di Sion Bagimulah puji-pujian di Sion Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya Penuh berisi air, batang airnya Allah, kau sediakan gandum bagi mereka Kau mengairi alur bajaknya, kau membasahi gumpalan tanahnya Dan dengan dirus hujan kau pun menggemburkan tanahnya, kau berkati semua tumbuhannya Mengimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Kau mahkotai tahun dengan kebaikan Jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak Tanah gurun pun menitip bukit bersorak-sorai Padang rumbut berpakaikan kondim doma Lembah-lembah semua syukur bersalibutkan gandum Semuanya bersorak dan berganti Danimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar 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 Kau indahkan tanah itu Beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya Penuh berisi air, batang airnya Allah Kau sediakan gandum bagi mereka Kau mengairi alur bajaknya Kau membasahi gumpalan tanahnya Dan dengan diru sujan kau pun menggamburkan tanahnya Kau berkati semua tumbuhannya Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Kau mahkotai tahun dengan kebaikan Jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak Tanah gurun pun menitip bukit bersorak-sorai Padang rumbut berpakaikan kongling domba Lembah-lembah semua subur bersalibutkan gandum Semuanya bersorak dan berjati Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar 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 Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Selamat pagi Selamat hari minggu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online Wartalisan minggu 12 Juli 2020 sebagai berikut Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra Dengan tema Bersiap Menabur Kebaktian hari minggu masih dilaksanakan secara streaming Melalui channel Youtube dan akun Facebook GKI Vila Melatimas Majelis jemaat akan segera menginformasikan Ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di Medan Akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Atas pasangan Edward Roberto Putra Anggota jemaat GKI Vila Melatimas Dengan Grace Herliana Natalia Anggota jemaat HKBP Melati Medan Kepada anggota jemaat Diberikan kesempatan untuk ikut mendukung dan mendoakan Bila mana ada di antara saudara Yang belum dapat memberikan dukungan Dan merasa keberatan karena alasan yang berdasarkan Alkitab Dan tata gereja GKI Keberatan berikut alasan tersebut dapat disampaikan Kepada majelis jemaat secara tertulis Dengan identitas yang jelas Selambat-lambatnya tanggal Minggu 12 Juli 2020 Agar masalahnya dapat dipertimbangkan Dan diputuskan secara gerejawi Apabila tidak ada keberatan yang sah Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan Dalam pelaksanaannya Tetap menjalankan protokol kesehatan Sesuai ketentuan pemerintah Dengan melakukan pembatasan jumlah yang hadir Pengaturan jarak aman Dan mengikuti petunjuk Pencegahan penularan yang telah ditetapkan Tuhan memberkati Pelaksanaan Bina Peranikah Online BPM SW GKI SW Jabar BPMK GKI Klasis Jakarta Barat Akan mengadakan Bina Peranikah Online Sehubungan dengan pandemi COVID-19 Untuk informasi lebih lanjut Dapat dilihat di dalam warta tertulis Sekolah Minggu GKI Vila Melatimas Dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting Setiap hari Minggu pukul 11 Dengan menggunakan ID GKI Vila Melatimas Kegiatan kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja Dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18 Melalui aplikasi Zoom Meeting Dengan menggunakan ID GKI Vila Melatimas Persekutuan Pemuda Setiap hari Sabtu pukul 20 Dengan menggunakan ID GKI Vila Melatimas Persekutuan Doa Jemaat Online Dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20 Melalui aplikasi Zoom Meeting Saudara dapat bergabung dengan menggunakan ID GKI Vila Melatimas Demikian wartalisan hari ini Marilah kita mempersiapkan hati kita Untuk beribadah kepada Tuhan Dengan bersaat teduh sejenak Umat Tuhan yang terkasih Mari kita awali ibadah ini Dengan berdiri dan menyanyikan Kami puji dengan riang Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2 Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar Bagai bunga terima siang Hati kami pun mekan Kabutosa dan berita Kebimbangan tak lenyap Sumber suka yang abadi Sumber suka yang abadi Bisinamu menyerang Kau membik Kau mengampuni Kau limpahkan rahmatmu Sumber air hidup pria Lautan kasih dan restu Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikku Agar kami menyayangi Manalah dan kasihmu Pertolongan kita adalah Di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya kekal Untuk selama-lamanya Damai dan kasih Dari Tuhan besertamu Dan besertamu juga Umat silahkan duduk Selamat pagi saudara-saudara Yang terkasih apa kabar Kembali dalam kebaktian kita Pada pagi hari ini Kita masih melaksanakannya secara online Dan saya mengharapkan Saudara-saudara beserta keluarga di rumah Dapat bersama-sama sehati Di dalam kebaktian kita saat ini Ada pun tema kita pada saat ini Bersiap menabur Lukas 12 ayat 36 Mengatakan kepada kita demikian Dan hendaklah kamu sama seperti Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhannya yang pulang dari perkawinan Supaya jika ia datang Dan mengetuk pintu Segera dibuka pintu baginya Yesus memanggil Mari segera Ikutlah jalan Selamat bakat Jangan sesat Dengar sabdanya Hai marilah segera Sungguh nanti Kita akan senang Bebas Bosa Hati pun Tentang Bersama Yesus Dalam terang Di rumah yang Tentang Hai marilah Kecil dan besar Kecil dan besar Biar hatimu Kirang benar Bilihlah Yesus Jangan tentang Hai marilah Tentang Tentang Nanti kita akan senang Bebas Bosa Hati pun Tentang Bersama Yesus Dalam terang Di rumah yang Kecil Umat yang dikasihi Tuhan Mari kita menaikkan doa Pengakuan dosa Secara pribadi Umat diberikan kesempatan Untuk berdoa Secara pribadi Tuhan Allah Bapak kami Inilah kami Anak-anakmu Yang datang Dengan segala Pengakuan Kami dihadapanmu Kami memohon Ampunilah dosa Kesalahan Dan pelanggaran kami Dengan anugerahmu Tolong kami Agar kami Dapat melanjutkan Kehidupan kami Dengan hidup Benar dihadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengakui Dosa-dosa kami Amin Kulihat salibmu Ya juru selamatku Di kolkota Di kolkota Timbala doaku Hapuskan dosaku Akulah milikmu Selamanya Jadikan kuasamu Di dalam hatiku Di dalam hatiku Api kudus Kasih salibulah Sumber anugerah Timbala doaku Timbala doaku Selamanya Demikian Jadi ketahuilah Hai saudara-saudara Oleh karena dialah Maka diberitakan Kepada kamu Pengampunan dosa Dan di dalam dialah Setiap orang Yang percaya Memperoleh Pembebasan Dari segala dosa Yang tidak dapat Kamu peroleh Dari hukum musa Demikianlah Berita anugerah Dari Tuhan Syukur Kepada Allah Kepada Allah Hilangku Tak berjelah Olehnya Aku Sembuh Ketika Insafku Cemas Sekarang Berita anugerah Syukur Beban Ku Tak Lepas Menggat Tanugerah Saudara-saudara Mari kita berdoa Kita memohon Bimingar Rokudus Di dalam kita Memasuki Pemberitan Firman Kita berdoa Tuhan yang baik Kami bersyukur Sekalipun Kembali pada Pagi hari ini Kami masih Melaksanakan Kebaktian Secara online Tetapi Biarlah hati kami Kami Arahkan Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Ketika Pada pagi hari ini Kami masih Diberikan Kesempatan Untuk bersama-sama Memasuki Pemberitan Firman Kiranya Kuasa Rokudus Yang menolong kami Sehingga kami Dimampukan Untuk dapat Memahami Untuk dapat Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Yang akan kami Baca Yang akan kami Renungkan Pada saat ini Dan bukan Hanya berhenti Sampai kami Mengerti Tapi kami Juga dimampukan Untuk melakukan Firmanmu Di dalam Hidup kami Pakailah Setiap kami Baik kami Sebagai Lektor Dan juga Hambamu Yang akan Menyampaikan Firman Tuhan Biarlah Melalui Pembacaan Dan Pemberitaan Firman Pada saat ini Kami boleh Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Karena itu Bersabdalah Ya Tuhan Karena kami Siap Untuk Mendengarnya Kami berdoa Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bacaan Pertama Menurut Yesaya 55 Ayat 10 Sampai 13 Yesaya 55 Ayat 10 Sampai 13 Sebab Seperti Hujan Dan Salju Turun Dari Langit Dan Tidak Kembali Kesitu Melainkan Mengairi Bumi Membuatnya Subur Dan Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Memberikan Benih Kepada Penabur Dan Roti Kepada Orang Yang Mau Makan Demikianlah Firmanku Yang Keluar Dari Mulutku Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia-sia Tetapi Ia Akan Melaksanakan Apa Yang Kuk Kehendaki Dan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Sungguh Kamu Akan Berangkat Dengan Sukacita Dan Akan Dihantarkan Dengan Damai Gunung Gunung Serta Bukit Bukit Akan Bergembira Dan Bersorak Sorai Di Depanmu Dan Segala Pohon Pohonan Di Padang Akan Bertepuk Tangan Sebagai Ganti Semak Duri Akan Tumbuh Pohon Sanobar Dan Sebagai Ganti Kecubung Akan Tumbuh Pohon Murat Dan Itu Akan Terjadi Sebagai Kemasyuran Bagi Tuhan Sebagai Tanda Abadi Yang Tidak Akan Lenyak Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Tuhan Bagimulah Puji-puji Pujian Dision Kepada Mula Orang Membayar Nasah Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Engkau Allah Yang Dengarkan Doa Bagimulah Kuji-puji Yang Dision Kepada Mula Orang Membayar Nasah Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Engkau Allah Yang Dengarkan Doa Kepada Mula Datang Semua Yang Hidup Karena Besalah Bila Pelanggaran Kami Lapawi Kekuatan Kami Engkau Lah Yang Menghapuskannya Berbahagialah Orang Yang Engkau Pilih Untuk Diam Di Pelataran Mu Kiranya Kami Jadi Kenyang Dengan Segala Yang Baik Di Umah Mu Baik Mu Yang Kudus Bagimulah Puji-pujian Dision Kepadamulah Orang Membayar Nasah Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Engkau Allah Yang Yang Dengarkan Doa Dengan Karya Dasyat Dan Keadilan Mu Kau Jawab Kami Ya Penyelamat Kami Yang Jadi Kepercayaan Segala Ujung Bumi Dan Pulau-pulau Yang Jauh 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 Engkau Tegahkan Gunung Dengan Kekuatan Mu Sedang Pinggang Mu Berikat Kepergesaan Kau Kau Kedakan Gelombang Laut Dan Ributnya Bangsa Bangsa Yang Di Ujung Bumi Takut Tanda Mu Jijat Mu Tempat Tebitnya Pagi Dahan Petang Engkau Buat Besorak Gembira Bagimulah Puji-Pujian Dision Kepadamulah Orang Membayar Nasar Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Engkau Allah Yang Dengarkan Doa Kau Indah Kan Tanah Itu Dikelimpahan Dan Membuat Mas Kaya Penuh Berisi Air Batang Air Nya Allah Kau Sediakan Gandum Bagi Mereka Kau Mengairi Alu Bajaknya Kau Membasahi Gumpalan Tanah Tanah Dan Dengan Dirus Hujan Kau Menggembukan Tanah Kau Bekati Semua Tumbuhannya Bagimulah Puji-Pujian Dision Kepadamulah Orang Membayar Nasar Engkau Engkau Yang Mendengarkan Doa Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Kau Makotai Tahun Dengan Kebaikan Jejakmu Tuhan Mengeluarkan Lemah Tanah Kurun Pun Menitik Bukit Besorat Sorai Padang Rumput Berpakaikan Kambing Dembah Lembah Lembah Semua Subuh Beselibutkan Gandum Semuanya Besorat Dan Bernyanyi Bagimulah Puji-Pujian Dision Kepadamulah Orang Membayar Nasar Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Engkau Allah Yang Mendengarkan Doa Bacaan Kedua Menurut Roma 8 Ayat 1 Sampai 11 Roma 8 Ayat 1 Sampai 11 Demikianlah Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Roh Yang Memberi Hidup Telah Memerdekakan Kamu Dalam Kristus Dari Hukum Dosa Dan Hukum Maut Sebab Apa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Hukum Torat Karena Tak Berdaya Oleh Daging Telah Dilakukan Oleh Allah Dengan Jalan Mengutus Anaknya Sendiri Dalam Daging Yang Serupa Dengan Daging Yang Dikuasai Dosa Karena Dosa Ia Telah Menjatuhkan Hukuman Atas Dosa Di Dalam Daging Supaya Tuntutan Hukum Torat Diken 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 Dalam Kita Yang Tidak Hidup Menurut Daging Tetapi Menurut Roh Sebab Mereka Yang Hidup Menurut Daging Memikirkan Hal-hal Yang Dari Daging Mereka Yang Hidup Menurut Roh Memikirkan Hal-hal Yang Dari Roh Karena Keinginan Daging Adalah Maut Tetapi Keinginan Roh Adalah Hidup Dan Damai Sejahtera Sebab Keinginan Daging Adalah Perseteruan Terhadap Allah Karena Ia Tidak Takluk Kepada Hukum Allah Hal Ini Memang Tidak Mungkin Baginya Mereka Yang Hidup Di Dalam Daging Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Tetapi Kamu Tidak Hidup Dalam Daging Melainkan Dalam Roh Jika Memang Roh Allah Diam Di Dalam Kamu Tetapi Jika Orang Tidak Memiliki Roh Kristus Ia Bukan Milik Kristus Tetapi Jika Kristus Ada Di Dalam Kamu Maka Tubuh Memang Mati Karena Dosa Tetapi Roh Adalah Kehidupan Oleh Karena Kebenaran Dan Jika Roh Dia Yang Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Diam Di Dalam Kamu Maka Ia Yang Telah Membangkitkan Kristus Yesus Dari Antara Orang Mati Akan Menghidupkan Juga Tubuhmu Yang Fana Itu Oleh Rohnya Yang Diam Di Dalam Kamu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Tuhan Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Matius 13 Ayat 1 Sampai 9 Dilanjutkan Dengan Ayat 18 Sampai 23 Injil Matius 13 Ayat 1 Sampai 9 Dilanjutkan Dengan Ayat 18 Sampai 23 Pada Hari Itu Keluarlah Yesus Dari Rumah Itu Dan Duduk Di Tepit Danau Maka Datanglah Orang Banyak Berbondong Bondong Lalu Mengerumuni Dia Sehingga Ia Naik Ke Perahu Dan Duduk Di Situ Sedangkan Orang Banyak Semuanya Berdiri Di Pantai Dan Ia Mengucapkan Banyak Hal Dalam Perumpamaan Kepada Mereka Katanya Adalah Seorang Penabur Keluar Untuk Menabur Pada Waktu Ia Menabur Sebagian Benih Itu Jatuh Di Pinggir Jalan Lalu Datanglah Burung Dan Memakannya Sampai Habis Sebagian Jatuh Di Tanah Yang Berbatu Batu Yang Tidak Banyak Tanahnya Lalu Benih Itu Pun Segera Tumbuh Karena Tanahnya Tipis Tetapi Sesudah Matahari Terbit Layulah Ia Dan Menjadi Kering Karena Tidak Berakar Sebagian Lagi Jatuh Di Tengah Semak Lalu Makin Besarlah Semak Itu Dan Menghimpitnya Sampai Mati Dan Sebagian Jatuh Di Tanah Yang Baik Lalu Berbuah Ada Yang Seratus Kali Lipat Ada Yang Enam Puluh Kali Lipat Ada Yang Tiga Puluh Kali Lipat Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Karena Itu Dengarlah Arti Perempamaan Penabur Itu Kepada Setiap Orang Yang Mendengar Firman Tentang Kerajaan Sorga Tetapi Tidak Mengertinya Datanglah Si Jahat Dan Merampas Yang Ditaburkan Dalam Hati Orang Itu Itulah Benih Yang Ditaburkan Di Pinggir Jalan Benih Yang Ditaburkan Di Tanah Yang Berbatu Batu Ialah Orang Yang Mendengar Firman Itu Dan Segera Menerimanya Dengan Gembira Tetapi Ia Tidak Berakar Dan Tahan Sebentar Saja Apabila Datang Penindasan Atau Penganiayaan Karena Firman Itu Orang Itu Pun Segera Murta Yang Ditaburkan Di Tengah Semak Duri Ialah Orang Yang Mendengar Firman Itu Lalu Kekuatiran Dunia Ini Dan Tipu Daya Kekayaan Menghimpit Firman Itu Sehingga Tidak Berbuah Yang Ditaburkan Di Tanah Yang Baik Ialah Orang Yang Mendengar Firman Itu Dan Mengerti Dan Karena Itu Ia Berbuah Ada Yang 100 Kali Lipat Ada Yang 60 Kali Lipat Ada Yang 30 Kali Lipat Demikianlah Pembacaan Injil Tuhan Kita Yesus Kristus Berbahagialah Setiap Kita Yang Mau Mendengar Dan Melakukannya Di Dalam Kehidupan Haleluya 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 Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Sangat menarik ketika kita melihat seseorang menanam benih Atau mungkin juga saudara-saudara pernah memiliki pengalaman di dalam bercocok tanam Saudara saya membawa beberapa benih pada saat ini Kita perhatikan benih ini begitu kecil Benih ini sangat kecil Dan setiap kita ketika kita mau menanam maka kita akan menaruh benih-benih ini ke tanah Dan lama-lama ketika benih itu ditaburkan Maka biji-baji kecil yang tadinya ada di dalam plastik Kemudian ditaburkan ke dalam lubang-lubang yang sudah dipersiapkan sebelumnya Semintas lalu saudara-saudara kelihatan seperti sedang membuang sesuatu Tadinya ada di dalam plastik itu Tapi kemudian semuanya lenyap Semuanya hilang Tidak ada lagi di plastik itu Semuanya dibuang ke tanah Bukankah itu terlihat seperti hilang? Tapi saudara-saudara sebenarnya itulah tidak berarti hilang Dalam kurun waktu tertentu si penabur akan memperoleh kembali apa yang ia taburkan itu Dalam bentuk jauh yang lebih indah ketimbang apa yang ditaburkan Dari benih bisa berubah menjadi daun Bisa berubah menjadi batang Bisa berubah menjadi bunga dan akhirnya bisa berbuah Apa yang telah ia tabur akan membawanya menuai sesuatu yang sangat indah Dan berharga Jauh lebih besar dari benih yang dibuangnya itu Nah saudara-saudara dengan dasar pemahaman yang dekat dengan hidup Kita melihat dua faktor di dalam perumpamaan Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada hari ini Yaitu benih dan tanah Pertama benih yang ditabur di tanah yang berbatu dan bersemak duri tetap dapat tumbuh Hal itu berarti benih yang ditabur itu adalah benih yang berkualitas baik Yang mampu tumbuh dalam kondisi apapun Yesus menyatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan Saudara kita yakin bahwa dalam setiap firman Tuhan itu selalu ada kehendak baik dari Tuhan Bagi kita semua Kehendak baik Tuhan bagi saudara-saudara dan juga saya Itulah benih Yang berkualitas baik dan dapat tumbuh dalam segala kondisi Dalam kitab Yesaya dan Masmur kita juga membaca bagaimana kehendak baik Tuhan bagi umatnya itu Dan yang kedua saudara-saudara Macam-macam tanah menggambarkan kondisi hati dan kehidupan manusia Hati dan hidup kita bisa seperti jalan tanah Firman Tuhan yang kita terima dengan cepat hilang Seperti ada ungkapan masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Masih mending saudara Masuk telinga kiri keluar lagi ke telinga kiri saudara-saudara Tidak ada kesediaan untuk mengerti Tidak ada kesediaan untuk menghayati Bahkan tidak ada kesediaan untuk melakukan firman Tuhan itu Hati dan hidup kita bisa seperti tanah yang tipis di atas batu Kita begitu bersuka cita Kita begitu berantusias menerima firman Tuhan Tapi khusus sekarang ini saudara-saudara mungkin banyak diantara saudara-saudara Yang sudah rindu untuk bisa beribadah di ruang kebaktian Banyak diantara kita yang bertanya-tanya kapan kebaktian akan berlangsung di gedung gereja Saya sudah kangen untuk ke gereja Kita begitu antusias saudara-saudara Ingin berbakti kepada Tuhan Kita begitu antusias ingin mendengarkan firman Tuhan Kita bersuka cita menerima firman Tuhan Tetapi kita tidak tahan uji Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi nyata kehidupan yang menghimpit kita Hati dan hidup kita juga bisa seperti tanah yang dipenuhi oleh semakduri Dipenuhi oleh ambisi Dipenuhi oleh keegoisan Karena kekhawatiran hidup Sehingga kita hanya melihat kepentingan kita Dan melalaikan firman yang mengajar kita Untuk berlaku sebaliknya Namun kita juga bisa seperti tanah yang baik Yang dapat membuat benih tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah Yang dapat terjadi apabila kita setia menjadi pendengar Dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita Benih yang baik akan tumbuh di segala kondisi tanah Tetapi untuk menghasilkan buah atau panen yang baik Maka ia harus tumbuh di tanah yang baik juga Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kalau kita ditanya Kalau saudara-saudara dan saya ditanya Hati dan kehidupan kita Hati dan kehidupan saudara-saudara dan juga saya Itu ingin seperti tanah yang seperti apa? Tentu kita semua akan menjawab Ya saya ingin menjadi seperti tanah yang baik Tetapi jika ditanyakan Macam tanah mana yang sesuai dengan hati dan kehidupan kita saat ini Saudara-saudara Maka kita akan memberi jawaban yang bermacam-macam Bisa jadi kita seperti tanah yang menjadi jalan Kita bisa jadi menjadi tanah yang berbatu Tanah yang penuh dengan semak duri Atau puji Tuhan Kalau kita sudah seperti tanah yang baik Roma 8 ayat 1 sampai 11 menyatakan Bahwa kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari hukum dosa dan maut Namun kita harus tetap berjuang bersama Kristus Untuk melawan dan mengalahkan kuasa dosa itu Bacaan Injil membuat kita bersemangat Kalau saat ini hati dan hidup saya masih seperti jalan tanah Kalau hati dan hidup saya masih seperti tanah yang berbatu Kalau hati dan hidup saya masih seperti tanah yang dipenuhi oleh semak Mari saudara Kita bersama-sama terus berjuang Kita bersama-sama terus mengolah Kita bersama-sama terus mengubahnya Sehingga akhirnya Hati dan kehidupan kita Menjadi tanah yang baik Yang menghasilkan buah-buah yang baik Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan juga menjadi berkat bagi sesama kita Karena itu saudara-saudara Selamat mengolah hati dan hidup kita Selamat berbuah Dan selamat memuliakan Tuhan Melalui kehidupan ini Tuhan menolong setiap kita Amin Kita masuk di saat haning Segala benua dan langit panu Dengan bunyi nama yang sangat merdu Penghiburan orang berhati penat Pengharapan orang yang sudah sesat Nama itu suci kudus Siapa belum mengenal penelus Sesungguhnya Yesus yang layak benar Dibin nama itu kudus Yang oleh sengsara kematiannya Membi keampungan dan namai bakal Nama itu suci kudus Siapa belum mengenal penelus Sekalian bangsa sekali hendak Belutut di handapan Yesus Yesus Tuhan kudus Dipuji kekal namamu penelus Mari kita bangkit berdiri Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat Menyatakan iman kita kepada Allah Bapak Anak dan roh kudus Dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli Dan hendaklah masing-masing kita berkata Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Saudara-saudara mari kita menaikkan syafat kita Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Ketika pada pagi hari ini Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan Biarlah kami seperti tanah yang baik Ketika benih firman Tuhan ditaburkan dalam hati dan kehidupan kami Maka firmanmu boleh terus bertumbuh Firmanmu boleh terus kami lakukan Di dalam kehidupan kami Bahkan firman juga dapat kami bagikan Kepada setiap orang yang kami jumpai Di dalam kehidupan kami Tuhan saat ini kami satu hati ingin menaikkan permohonan kami Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Kami satu hati berdoa untuk penatua Sri Suti Arsi Kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihite Atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini Tuhan biar engkau sendiri yang tetap memberkati Pengobatan yang boleh mereka jalani Sehingga melalui itu semua kuasa Tuhan boleh dinyatakan Sehingga saudara-saudara kami Boleh mengalami pemulihan dari Tuhan Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Vila Melatimas Di dalam persiapan-persiapan yang masih terus dilakukan Untuk melaksanakan kebaktian on-site Di gedung gereja kami Piyarang Tuhan tetap memberikan seluruh anggota majelis jemaat Hikmat kebijaksanaan Tuhan memberkati setiap persiapan-persiapan yang masih terus kami lakukan Sehingga pada waktunya nanti seturut dengan kendak Tuhan Kami boleh kembali beribadah di gedung gereja kami Tentu saja di dalam kenormalan baru Yang akan kami masuki Karena itu Tuhan kami serahkan Setiap rencana-rencana kami Kami libatkan Tuhan di dalamnya Tuhan yang ikut campur tangan Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Di dalam berbagai situasi kondisi yang terjadi Biar tangan kasih Tuhan tetap memimpin Tangan kasih Tuhan tetap menjaga dan melindungi Kehidupan bangsa Indonesia ini Inilah syafat kami Tuhan Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Amin Umat yang dikasih Tuhan Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara Yang pertama Dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Vila Melatimas Dengan nomor rekening 680-079-2302 Dan yang kedua Dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan Dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja Kolose pasal 3 ayat 15 dan 17 Mengatakan demikian Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Mari bersyukur semua Atas kebajikan Tuhan Kasih perjanjiannya Sungguh nyata selamanya Langit bumi ciptaannya Mencerminkan kuasanya Kasih perjanjiannya Sungguh nyata selamanya Mari kita bangkit berdiri Kita berdoa Kembali kami datang kehadiratmu ya Tuhan Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaanmu Yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini Terima kasih untuk kesehatan dan kecukupan yang engkau percayakan kepada kami Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami Biarlah Tuhan yang kuduskan agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk gerejamu di tempat ini Dan juga orang-orang yang berada di sekitar kami Inilah doa ucapan syukur kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita harus membawa berita Pada dunia dalam gelap Tentang kebenaran dan kasih Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Karena gelap jadi remang pagi Dan remang jadi siang-siang Kuasa Kristus rakyat Allah Remani dan kemelang Kita harus menyanyikan kita Melembutkan hati keras Supaya senjata iblis Remuk dan segera lepas Remuk dan segera lepas Keran nagap jadi remang pagi Dan remang jadi siang-siang Kuasa Kristus rakyat Allah Rahmani dan kemelang Umat arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah sasi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Kini terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Haleluya 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 Amin 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 Kebaktian minggu ini telah selesai Marilah kita terus menjaga kesehatan Mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19 Bertekunlah dalam doa Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Bagimulah puji-pujian di Sion Kepadamulah orang membayar nazar Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa Kau indahkan tanah itu Beri kalimpahan dan membuatnya sangat kaya Penuh berisi air Batang airnya Allah Kau sediakan gandum bagi mereka